Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai penyakit infeksi seluruh kemi dan pengobatannya. Infeksi seluruh kemi adalah kondisi ketika organ yang termasuk di dalam sistem kemi seperti ginjal, kandung kemi, dan uretra mengalami infeksi. Infeksi seluruh kemi lebih sering terjadi pada wanita, namun pria juga dapat mengalami akibat pembesaran prostat. Infeksi ini biasanya terjadi pada kandung kemi atau uretra, namun ginjal juga terpengaruh pada infeksi yang lebih serius. Infeksi kandung kemi dapat menyebabkan nyari panggul, meningkatkan dorongan buang air kecil, nyari saat buang air kecil, dan ada darah dalam urin. Sedangkan infeksi ginjal dapat menyebabkan sakit punggung, mual, muntah, dan demam. Infeksi seluruh kemi terbagi menjadi dua, yaitu infeksi seluruh kemi bagian atas dan infeksi seluruh kemi bagian bawah. Infeksi seluruh kemi bagian atas merupakan infeksi yang terjadi di bagian atas kandung kemi, yaitu di ginjal dan uretra. Sedangkan infeksi seluruh kemi bagian bawah terjadi pada kandung kemi dan uretra. Kejala infeksi seluruh kemi sangat beragam, diantaranya yang pertama yaitu nyari atau peri saat buang air kecil, rasa ingin buang air kecil dan tidak bisa ditahan, rasa tidak nyaman dan nyari pada perut bagian bawah, Seperti ada tekanan pada panggul, bau urin yang sangat menyengat, warna urin yang keruh bahkan bercampur darah, badan terasa lelah, tidak enak, dan nyari, urin tidak keluar sepenuhnya saat kencing. Ini adalah beberapa gejala yang paling penting untuk infeksi seluruh kemi. Lalu apa penyebab infeksi seluruh kemi? Untuk penyebab infeksi seluruh kemi juga cukup beragam, diantaranya kurang minum air putih, suka menahan buang air kecil, menepause atau pada wanita lanjut usia. Yang keempat, penderita diabetes, dan yang terakhir wanita hamil. Infeksi seluruh kemi sangat berbahaya untuk wanita hamil. Adanya infeksi dan peradangan pada wanita hamil dapat memicu adanya kontraksi. Kontraksi membuat pintu jalan lahir terbuka yang menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya. Lalu bagaimana cara mencegah infeksi seluruh kemi? Infeksi seluruh kemi dapat dicegah dengan beberapa cara. Di antaranya, memperbanyak minum air putih, membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim, gunakan pakaian dalam yang longgar, dan berbahan katun. Mencegah berbeda dengan mengobati. Mencegah adalah tindakan yang dilakukan sebelum Anda terinfeksi. Sedangkan mengobati, Anda tentu sudah terinfeksi dan harus segera dilakukan pengobatan sebelum infeksi semakin parah dan menimbulkan komplikasi kesehatan yang lebih serius. Untuk pengobatan infeksi seluruh kemi, kami merekomendasikan pengobatan herbal yang lebih kecil kemungkinan efek sampingnya. Untuk obatnya sendiri terdiri dari dua botol kapsul, yaitu kapsul genji dan gosia. Kedua obat ini memang sudah dikomposisikan untuk dikonsumsi secara bersamaan agar pengobatannya maksimal. Untuk kenyamanan Anda mengkonsumsi obat ini perlu diketahui bahwa produk ini dari PT Denatur Indonesia yang sudah memiliki izin resmi perusahaan baik dari Kementerian Kesehatan, izin resmi badan POM, bersertifikat halal MUI, bersertifikat ISO 9001-2015, memiliki apotekar yang berpengalaman dan proses produksi sudah sesuai alur CPOTB. Dengan demikian Anda tidak perlu khawatir dalam mengkonsumsi obat dari kami ini. Untuk konsultasi lebih lanjut ataupun melakukan pemesanan obat ini, silakan Anda hubungi nomor yang tertera pada video ini. Kami melayani online 24 jam baik via WhatsApp, SMS, maupun telepon. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.